Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semuanya dimanapun anda berada Selamat datang di negeri para awliya Selamat datang di negeri para sultan Selamat datang di negeri para joguru Moloku Kieraha Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Yang anda lihat saat ini adalah Kraton Sultan Ternate Yang menunjukkan kebesaran daerah kerajaan tersebut Ternate atau yang sebelumnya bernama Kerajaan Gapi Merupakan salah satu dari empat kerajaan Islam Tertua di Maluku Utara Selain Tidore, Jailolo, dan Bacan Pemimpin pertama kerajaan itu Bernama Momole Ciko Yang menyandang gelar Bab Mas Hurmalamo Tahun 1257 Wafat Tahun 1272 Ternate menjadi surga wisata bahari di Indonesia Selain menjadi pusat perdagangan Juga menyimpan keindahan alam yang sangat menawan Semua tempat wisata ada di dalam kota ini Pemimpin pertama kerajaan Lalu kita turun dari pesawat Kita langsung disambut dengan pemandangan laut Dan Gunung Gawalama yang megah Itu karena lokasi bandara berada tepat di pinggir laut Sehingga bisa disebut sebagai salah satu bandara Dengan pemandangan paling indah di Indonesia Tidak jauh dari bandara Kita akan bertemu dengan Taman Nukila Ada Pantai Falajawa Yang merupakan spot snorkeling favorit warga setempat Juga tempat yang sangat baik untuk bersuah foto Karena terdapat landmark I love Ternate Dengan langit biru cerah Dengan awan putih bergerombol di puncak Tirore Kapal-kapal yang bertebaran di laut Kepulauan Maluku Utara Yang berkilau karena pantulan matahari Atau langit biru cerah Dengan awan putih di atas gunung gamalama yang megah Dua komposisi indah yang bisa dipilih Selama kita berada di Ternate Sambil bersuah foto Sebagai kota sekaligus pulau Yang berdiri sendiri di tengah laut Ternate memiliki banyak sekali pantai yang indah Namun saat malam hari Ia berubah menjadi kota yang ramai Dengan lampu menghiasi jalan Billboard, iklan, warung makan, kafe, tempat hiburan dan juga mall Iringan musik meramaikan setiap sudut kota Dari setiap angkutan umum yang melintas Seperti parade Aroma makanan laut yang merebak Dari warung-warung seafood bakar yang berbaris rapi di sepanjang tepi laut Dengan ikan-ikan yang segar Udang, patin, kakap, kerapu Dan yang paling terkenal adalah Ikan, cakalang dan tuna Sejenak kita melupakan seluruh keindahan kota Ternate Kita menuju ke wilayah utara kota Ternate Disitu ada sebuah makam keramat Yang dikenal dengan nama Jere Kulaba Bernama Jere Kulaba karena berada di Kelurahan Kulaba Kota Ternate Sebagai salah satu bukti Salah satu pintu masuk agama Islam di wilayah timur Indonesia Ternate memang memiliki sejumlah peninggalan budaya dan sejarah Yang berhubungan dengan perkembangan agama Islam di bumi rempah-rempah itu Tak terkecuali tempat-tempat yang kini dikeramatkan Dan dipercaya mempunyai nilai magis yang luar biasa Jere Kulaba berdiri di kaki Gunung Gamalama Dan terletak di antara dua lereng Gunung Gamalama Jere Kulaba oleh warga sekitar dipercaya telah ada sejak tahun 1705 Untuk sampai ke Jere Kulaba bukanlah sesuatu yang sulit Cukup dengan mengendarai menumpang angkutan umum Atau mengendarai sepeda motor Atau dengan menggunakan ojek Anda sudah bisa sampai ke lokasi Sebelum memasuki area Jere Kulaba Anda mesti bersiloloa atau memohon izin Dengan penjaga Jere yang lokasi rumahnya tepat di jalan masuk menuju Jere Meskipun tak bertemu langsung Cukup menitipkan salam pada anak cucu beliau Anda sudah bisa langsung menuju ke lokasi Jere Setiba di gerbang Jere Anda diwajibkan melepaskan alas kaki Dan mengucapkan salam saat Anda masuk Lalu selanjutnya Anda boleh melakukan ritual Seperti membersihkan, menaruh kembang, memanjatkan doa Serta ritual lainnya lazimnya orang yang berziarah ke makam Jere Kulaba sendiri memiliki satu makam utama Dan tiga makam pendamping Ketiganya diperkirakan adalah keluarga dari tokoh Yang dimakamkan di makam utama tersebut Ketiga makam pendamping itu tersusun di sebelah kanan atas Jere utama Termasuk terdapat satu Jere lain yang terletak sedikit agak menjauh Sekitar 5 meter yang disebut sebagai Jere Pusa Disebut Pusa yang sama artinya dengan Pusar Atau bekas potongan ari-ari manusia Karena bentuk makamnya yang melingkar Dan terdapat lingkaran kecil di tengah makam Jere Pusa ini dipercaya Konon merupakan Dodomi Atau ari-ari dari pemilik makam utama Yang ditanam di tempat itu Tinggi batu nisan Jere utama sendiri Sekira mencapai 170 cm atau setinggi orang dewasa Tinggi Jere ini sebelumnya dipercaya selalu bertambah tinggi Namun semasa pendudukan Jepang di Ternate Pada Perang Dunia Kedua Nisan Jere tersebut sempat tertembak hingga patah Banyak yang tidak tahu nama orang yang dimakamkan di Jere Kulaba tersebut Karena secara tiba-tiba muncul pada tahun 1705 Hanya saja dari cerita ayah saya Yang juga didapatkan dari kakek saya Sebagai penjaga makam atau penjaga Jere Kulaba Di dalam makam tersebut dipercaya Merupakan para awliya yang menyebarkan Islam di Ternate Lantaran itu banyak orang yang datang berziarah ke Jere Kulaba Baik dari kota Ternate sendiri maupun yang datang dari luar kota Ternate Terutama bagi mereka yang mempunyai hajat dan memiliki penyakit kronis atau mandul Mereka datang disini agar hajatnya bisa terpenuhi Penyakitnya bisa sembuh Dan mereka bisa dikaruniai keturunan Tetapi terlepas dari itu semua Hanya kepada Allah jualah tempat kita meminta Terima kasih telah menonton!